Halo kawan Eveli Kassel, kembali lagi dengan gue di channel yang gak jelas ini Di kesempatan kali ini, gue akan share cara flash Sony Xperia M Yang single SIM dengan tipe C1905 Yap, seperti ini file-nya, firmware-nya Xperia C1905 Nah, disini kita membutuhkan 2 file ya Yang pertama pastinya file firmware Xperia C1905 Seperti ini yang global ya Global atau Indonesia terserah Dan yang kedua, flash tool versi 09.18.6 Seperti ini Kedua file ini bisa kalian download di deskripsi ya Setelah di-download, kalian install flash tool-nya seperti biasa Install seperti biasa, run as administrator Nah, disini gue udah selesai install ya Kalau udah selesai install, nanti flash tool-nya berada di Disk C ya, disk C Nanti muncul folder flash tool seperti ini Nah, terus selanjutnya kita install driver-nya ya Nah, disini ada driver nih, ingat lokasinya disk C, flash tool, driver Nah, disini kalian install juga ya Install seperti biasa aja, run as administrator Disini gue udah install, jadi gak perlu gue praktekin lagi ya Nah, jadi kalau udah selesai install flash tool-nya ya Selanjutnya gak usah, gak apa-apa Nah, disini proses membuka flash tool emang agak lama Karena dia mungkin nge-download file-file tambahan kali ya Kita tunggu aja sampai selesai Nah, disini proses membuka flash tool-nya selesai juga ya Kalau udah selesai seperti ini Selanjutnya kita cek ke my computer Nah, disini my computer, local disk C, user, nama PC kalian Nah, disini muncul flash tool ya, flash tool, firmware Nah, kalau udah muncul kayak gini Kita pindahin ya, pindahin firmware Xperia M yang tadi ya Nah, ini firmware Xperia M yang tadi Kita copy atau cut terserah Copy atau cut terserah ya Kalau gue, gue copy aja ke disk C yang tadi User, efilika, flash tool, firmware Kita paste disini, oke Nah, seperti ini kita paste Kita tunggu Nah, misalnya firmware Xperia M-nya udah dipindahin ya Disini nih Disk C, user, nama PC kalian, flash tool, firmware Selanjutnya pada flash tool-nya Kita, oh iya, kita tes dulu nih Kita dalam keadaan Xperia M-nya mati ya Dalam Xperia M-nya mati, kita tekan volume bawah Sambil hubungkan ke PC menggunakan USB Ini bertujuan untuk ngetes drivernya aja ya Ngetes driver apakah udah sukses terinstall gitu ya Sambil tekan volume bawah Nah, kalau volume bawah ya Sebenarnya, konektornya agak bermasalah Kita ulang sekali lagi Dalam Xperia M-nya mati Tekan volume bawah Lalu hubungkan ke PC menggunakan USB Biasanya disini akan terdeteksi sebagai Sebentar ya Nah, disini nih Akan terdeteksi sebagai SEMC Flash Device Nah, kalau udah terdeteksi sebagai SEMC Flash Device Berarti driver lu udah sukses terinstall ya Ini seperti ini Dan di Flash Tool-nya akan terdeteksi sebagai Device Connected in Flash Mode gitu Kalau udah terkoneksi kita lepas lagi Kita lepas lagi Lalu kita klik logo petir ya Logo petir atau Flash Device pada Flash Tool Kita pilih Flash Mode Oke Nah, disini muncul firmware-nya nih Yang tadi kita udah pindahin Lalu pada bagian WIP Kita centang data Sama chat-nya Yang bagian lain gak usah dirubah-rubah Lalu klik Flash Nah, disini tulisannya Preparing File for Placing Itu artinya persiapan file untuk flashing Kalau yang ini This bundle is not valid Biarin aja Kita abaikan Kita tunggu sampai ada notifikasi selanjutnya Nah, disini udah muncul gambar HP ya Gambar HP Kalau udah muncul gambar seperti ini Kita ulangi lagi proses Proses Flash-nya ya Dalam keadaan Xperia M-nya mati Tekan volume bawah Lalu hubungkan ke PC Menggunakan USB Sampai proses Flash nanti Akan berjalan otomatis Kita ulangi Dalam keadaan Xperia M-nya mati Tekan volume bawah Lalu hubungkan ke PC Menggunakan USB Nah, disini punya gue Konektornya Rada rusak ya Jadi Agak susah Untuk connect ke PC Nah, disini Udah terkoneksi ke PC Maka proses Flash akan berjalan otomatis Volume bawahnya boleh dilepas Dan tunggu sampai Proses Flash berjalan dengan sempurna ya Nah, disini Proses Flash udah berjalan Kita tinggal tunggu sampai selesai Nanti ada tulisannya Flashing finish Gitu ya Proses Flash memakan waktu Sekitar 5 menit sampai 2 hari lah ya Kita tinggal tunggu aja Perlu kalian ketahui ya Sony Xperia M itu rawan MMC Sama seperti Oppo Oppo R berapa gitu Itu rawan MMC ya Sama Kayak Xperia M ini Rawan MMC juga Nah, disini Proses Flash udah selesai ya Kalau udah selesai Di Flash itu Akan tertulis Flashing finished Itu berarti udah selesai Please unplug Please unplug And start your phone Berarti Kita cabut Kabel USB dari HP Lalu kita nyalakan Seperti biasa Dan Proses Flash pun selesai Selanjutnya Kalian tinggal tunggu Sampai masuk ke Tampilan awal Xperia M Kalau misalnya Masih boot loop Kemungkinan besar MMC nya rusak Oke, mungkin Sekian Tutorial Flash Xperia M C 19 05 Dari FB Likasel Kalau kalian masih bingung Atau kesulitan saat download Kalian boleh komentar di bawah Jangan lupa Like, Share 6 6 8 9 9 10 15